Hai teman-teman selamat pagi Jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong Teman-teman kali ini kita akan belajar Bagaimana sih caranya agar buah cabai Tidak rontok saat musim hujan teman-teman Oke teman-teman Kalau di sawah ini agak ribet teman-teman ya Tapi kalau ditanam di pot itu lebih gampang teman-teman Caranya gimana Kalau misalkan teman-teman nanamnya di pot Itu tinggal kalau mau hujan itu tinggal dimasukin ke rumah Ditaruh di teras gitu Itu udah aman Tapi kalau di sawah dan tidak di dalam greenhouse ya Itu tuh agak ribet kita agak boros ya teman-teman ya Kita harus ngasih pupuk NPK mutiara teman-teman Yang khusus buah teman-teman Ya kalau beli satu kilo Harganya 12 ribu teman-teman Gitu Karena Apa namanya Air hujan itu kan tinggi sekali kandungan nitrogennya teman-teman Jadi Kalau nanti Dapat asupan nitrogen tinggi Jadi pohonnya itu kayak Daunnya itu banyak Tapi buahnya jadi rontok gitu teman-teman Sehingga untuk menyeimbangkan Supaya kadar nitrogennya itu tidak terlalu tinggi Kita harus ngasih pupuk yang Nitrogennya itu sangat rendah Itu Tapi yang tinggi Pospor sama kaliumnya Unsur P sama K Yaitu NPK mutiara Agar Ini ya Ujung-ujungnya agar Buah cabenya itu tidak rontok Seperti itu Oke teman-teman Oh ya Untuk satu pohonnya Dalam 10 hari Ya Sekali Itu silahkan kasih 5 butir NPK mutiara teman-teman 5 butir aja teman-teman ya Atau kalau dilarutkan ya teman-teman Kira-kira sendiri ya 5 butir Untuk air 1 liter Terus disiramkan 1 tanaman teman-teman ya Kira-kira seperti itu Itu juga tergantung Besar kecilnya pot Juga tergantung Besar kecilnya Pohon cabenya teman-teman Pokoknya ya Dikira-kira sendirilah Gitu Ya Yang penting Jangan berlebihan teman-teman ya Mending kurang daripada berlebihan Gitu Oke teman-teman Terima kasih Dadah Jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman ya Terima kasih Jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman 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 ya tem